Hai Hai guys balik lagi sama gua di channel bombong Yap jadi pada video kali ini kita akan bermain Minecraft lagi teman-teman jadi kita tidak bermain Minecraft tapi kita akan membahas tentang update yang ada di Minecraft jadi Yap gue nggak akan main Minecraft dulu sementara karena you know gue juga agak sibuk hari ini Yap nggak apalah Oke Pak pelajar ngapain kulit aku pergi-pergi-pergi Oke jadi oke jadi update yang akan kita bahas kali ini yaitu berbicara tentang update Minecraft jadi update itu bernama adalah kif update jadi ya ini menikah penulis kif update pokoknya ini bagus banget pokok nak gue harus kasih tahu kalian ya mungkin kalian mungkin diantara kalian udah tahu bukannya ke jadi em sebelum kita bahas update-nya jadi Yap kita akan bahas dulu update yang diadakan sebelumnya yaitu tentang mob food jadikan Mojang kan ngeluarin ada 3 mob food tuh mob food jadi kalian terus nge-food mereka teman-teman ya mob foodnya itu rata-rata tiga yaitu pastinya kalian udah tahu yang pertama Mo Bloom yang kedua isologer dan yang ketiga Glow Squid Glow Squid ya jadi em kita terus nge-food salah satu dari mereka teman-teman teman-teman gue gue pastinya nge-food isologer ya karena kenapa dia itu ada di bayang es karena bayang es tuh menurut gue sih eh kurang kurang rame gitu kan kurang mau kurang satu mob lagi gitu kan lagu yang nge-food isologer karena mob esologer juga unik jadi kan unik bisa nge-sihir es lah pokoknya nge-semon gubong kebongkaan es gitu Oke jadi pemenangnya dari futan itu adalah mohon maaf banget banget kalau gue ngasih taunya mungkin agak telat mungkin mohon maaf banget jadi yang menangnya adalah itu bukan esologer tapi Glow Squid ya Glow Squid Glow Squid Oke jadi mo belum dan esloger tuh enggak menang jadi yang menang itu adalah Glow Squid what ini bapak masih ngerti Pak Minggir Pak Oh Bapak ngerti Iki Iki susu beraku Gis Bapak Iki Oke jadi ya iya mom siapa-siapa aja karena pemenangnya Glow Squid mungkin kayak apalah gue juga enggak tahu kenapa bisa pemenangnya Glow Squid gede kan padahal yang milih esologer tuh juga agak banyak sih orang-orang yang nge-fun-nge-funnya kan esologer semuanya soldier kau bisa menang Glow Squid gitu loh emang apa lagi specialist Glow Squid itu menurut gue nggak ada sih ya mungkin karena mereka termegah-megah mungkin karena kapal selam mungkin mungkin karena misalnya kalau ada Glow Squid mungkin ada bakal ada kapal selam mungkin gue juga enggak tahu guys mom kalau ada Glow Squid ya mudah-mudahan ada kapal selam sih lebih seru gitu kan ke dalam laut gitu ya kan oke ya ya bosku pemenang neges jadi ngapalah guys ya jadi ngapalah gue cuma ajalah yang penting karena keberadaan Glow Squid nih mudah-mudahan dia berguna udah kan kalau enggak berguna we rugi tapi aku keboleh Oke jadi kita akan lanjut tentang update teman-teman inilah update sangat besar ternyata Minecraft memberikan update atau kejutan untuk kita teman-teman memberikan update sangat besar teman-teman jadi ini kita ngomong-ngomong tentang update Oke gue rasa rangkuman video tentang update-update nya apa-apa aja ya jadi gue bakal ngerang reaction update-nya gue juga gue juga enggak 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 terlalu tahu ya tentang semua update jadi gue ada yang enggak tahu ada enggak gitu pokoknya gue ngeleng-ngeleng aja lah ya Oke jadi kita akan lihat update-nya sekarang cuy langsung saja nn ob guys enjoy Oke jadi ini update-nya ya Oke kita akan lihat apakah eh Oh ya last cave last cave ya lewiski Oke gue juga enggak ngerti apa itu pacarnya gue besok gue yang sepsis Oke disini ada sebuah tali Wow Wow oh my god ini baru guys ya Oh itu ada terbaru jadi kayak jalan-jalan gini gue gue juga tau itu namanya apa dan di atas itu ada yang warna pink itu kalau misalnya itu itu adalah jamur teman-teman itu adalah jamur Oke gue lihat di Google tuh jamur katanya Oh my god gila sih jadi ini artinya tanaman subur ya jadi maka bak makannya banyak banget teman-teman sini itu adalah update-nya ya Nah ini penjelasannya teman-teman ini penjelasannya woi ini penjelasannya woi eh Oke itu kalian bisa lihat lihat itu penjelasannya iya Yap kayak gitu sih ya ya lumayan juga sih ya ya mantap-mantap pokok kalian baca gue juga nggak mau baca ini ada driftland ya kalian kiri-kiri tahu lihat selainnya ini ya penjelasannya oke ya Oh gitu ya oke tinggi-tinggi-tinggi kalian bisa coba sendiri Oke ya di sini ada yang yang namanya nah ini dia teman-teman ini dia apain namanya drive plan driplandriplandripland Oke jadi saat kita naik kesana dia akan jengklok tapi kita 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 akan naik ke situ dan semakin lama kita berdiri sana itu akan semakin turun jadi jengklok gitu kayak ceklok gitu ceklok ah gitu kasih sudah kita aja tuh Nah itu sih Nah ini dia adalah update yang paling kita tunggu-tunggu yaitu adalah Improved cave generation generation Oh ya jadi yang dulunya awalnya gua nah cuman lorong-lorong doang dia akan Oh my god Oh my god ada laut di dalam gua guys Oh my god gila sini update-nya woi Oke jadi di video sebelumnya kan Edi mereka bukan Oh my god Oke jadi tetap ada suara-suara Oke dan ya Oh my god gilas ya di gue sebelumnya itu masih lorong-lorong itu dan sekarang ini lebih luas coy ini lebih luas dirubah cuy ya Oh my god Oh my god Oh my god gila sih luas banget ini baru indah namanya cuy ya Oh my god Oh my god kita berada perahu kita bisa bermain-main dengan dalam perahu coy Wow Wow my god Oh my god ini berasa kayak dikembang binatang anjir pernah gue Oh my god Oh my god ini dia Oh no Wow mantap kali guys suka kalau misalkan itu gue siapkan bisa kayak itu cuy Oh my god keren banget keren banget keren banget Oke lanjut nah ini adalah instalasi eh instalasi ya instalasi Drip Drip Steve Kev Drip Stone Kev batu ya keberdoman dan inilah instalasi kayak apalah kayak ada kan duduk dulu nancep gitu di atas gua tuh gua gua tuh dan pastikan di ujung ada air netes Nah itu ada air netes temen-temen UB jatuh juga Oh my god ini bahaya banget ya ini kalau kena player kayak banyak ya coba kalau kita kena zombie kayak mati mati temen-temen Oke jadi ini dia ada penjelasan dari selesinya temen-temen kalian bisa lihat ini ya jadi ini dia om kelasannya Drip Stone style Yap itu bisa netes netes air lah dia teman-temen bisa netes air lalu Yap kayak gitu sih cuman lumayan bagus ilmu bagus sih cukup mantap ya untuk ada instalasi ini tepon kalian harus ada juga kayak karena bisa membunuh player sih ya kayaknya zombie sekali hit guys Oke kita akan lanjut cuy ya Nah disini ada yang yang namanya gue lupa slow growth eh apa ya school growth sensor eh apa aja ya sensor geser jadi akan memberikan sensor temen-temen jadi kalian bisa lihat tuh kalau kita menerblok di dekat dia dia akan memberikan sensor jadi kalau kita bersuara dikit aja dia akan memberikan sensor Oke dari jarak yang gue binget atau beberapa blok oh my god ini ya bisa jadi pengganti liston ya kayak restons ya Oke bisa bisa jauh cuy bisa jauh cuy oh my god gila sih oh my god itu padahal ada restons ya padahal ada restons ya tapi bisa cuy oh my god ini gila sih ya Oke omaya kalian bisa lihat nih guys jadi jarak nah omadet toeyong toeyong oh my god oh my god coy 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 gila banget oh my god ini bagus banget mata-mata kisah seperti itu besok Oke Oke jadi yang ini ya ini adalah dungeon baru temen-temen yaitu Warden Warden setahu gue Warden itu adalah penjaga gitu oke disini ada gini ya temen-temen apa yang namanya yang blok-blok yang tadi dulu teman-teman cuman gue lupa namanya goblok banget gue ya goblok banget jadi oh my god itu bisa gelap-gelap itu 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 gue enggak tahu ya ini tempatnya Yap Yap dia bisa mengeluarkan suara teman-teman saya lihat tuh ke oh my god dia di langsung gitu dong nge-sensor dong di dekat apapun yang kita taruh blok itu dia langsung sensor tuh sini ada ada lilin apa yang dilen baru kan ini ini fix dungeon guys omak itu bisa gelap-gelap gitu gue nggak ngerti gitu nggak dijelasin gitu ya emm Yap Oh my god Wow itu apa sih Oke kita akan Oh dungeon baru fix dungeon baru dan Yap apa yang terjadi Warden Oke kini gelap-gelap banget gue ngerti ini krapa lilinnya bisa mati-mati-mati hidup video kan enggak jelas banget deh Oke kita lihat dan Oh itu dia Warden teman-teman itu adalah penjaga jadi yang dikatakan penjaga ini adalah dia itu tidak memiliki mata jadi dia tidak bisa melihat ada mob yang di yang ada di sekitar dia jadi dia hanya bisa mendengar kalian bisa lihat tuh kalian bisa mengalihkan dia menggunakan snowball untuk untuk mengalihkan dia gitu ya kan malah dia ke ke tempat karena dia akan menyerang player gitu kan Iya nama juga Warden gitu ke Warden mungkin gini dia 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 penjaga gini ya apanya namanya dungeon ini dan dia memiliki darahnya banyak lumayan banyak juga menurut gue silangan banyak karena disini udah enggak enggak dibilang dan demiknya itu itu sih agak gede sih ya gue enggak tahu masih masih besarnya dia atau orang golem juga enggak tahu dan gue juga masih pertanyaan gue itu di dalam perutnya dia tuh ada senar gitu kalau bisa lihat tuh demiknya gede banget my god my god gila sih gila sih dua kali hit mati guys maki maki gitu guys ya maki nidrat armor guys Oke jadi ini ide dari ini dawa didi dari wardennya Nah kalau bisa lihat itu Oh my god gede-gede gini ini kita mau jelas ya ya jadi yang gue bingung ini di dalam perdi protok ada bunder-bunder gitu gue protoksi kurang-kurang jelas juga gede banget Coba mungkin enggak ada di jelasin sini ya kita akan lihat aja nanti gcp serilis Yap dan ini adalah Om ya ini apa guys ya oke Oh emitation get gots emetis gede-gede Oh my god gue gue lupa nama cuyuh sumpah gong-gongsi inggris Oke jadi ini adalah sebuah kristal namun jadi kalau kalau masuk ada suara pengen ingin ingin dengan jadi fungsi kristal ini yang rumput-rumput ini guys ya rumput-rumput ini jadi dia bisa membuat namanya teleskop 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 dan tepatnya itu juga agak langkah guys ya oke ada teleskop di sini ada teleskop Oh my god Oh my ini agak mantap banget siabelnya bisa ngeper tuh ya bisa ngitung-ngitung ya jadi tempatnya itu iya gak susah sih nyari tempat untuk meridik gini ya dan ya di sini ada or baru lagi dan ini adalah or baru-baru ya namanya koper ya bukan koper yang sing Anda buat ke bandara ya bukan-bukan ya jadi ini memang koper ya gue gue tau dia bisa dibuat kayak blok-blok apa gitu kayak tanggal apa kek dan kalau kalau kalian buat rumah terus kalian tinggalin buat rumah tuh main Minecraft lama banget dan dia bakalan berubah warna temen tuh kalian bisa lihat tuh dia akan berubah warna jadi kayak realitis realistis gitu ya kan buat kalian main Minecraft lama banget tapi kepake blok ini kan bisa berwarna sih mewah tapi memang agak nyebelin sih buat kalian enggak suka warna hijau juga kan sebuah warna koca kita ya jadi disini ada yang namanya ini apa ini Oh lightning rod lightning rod jadi jadi buat bahwa kalian yang kira ini tukar petir itu enggak ada saya ini enggak ini adalah pengendali petir jadi jadi saat ada petir dia akan mengalih ke sana dan menjadi tujuannya ini supaya rumah kalian enggak kena sawer petir udah kan karena bisa mbak-bbak-bbakar rumah-rumah kayu tapi kena sama petir nah ini ada yang namanya apa ini bandel bandel sejaya ada shaker box yang bisa nyimpen barang banyak em cuma harus ditaruh videokan tapi bandel ini bisa enggak usah ditaruh di tanah videokan langsung masukin aja guys ya terlihat tuh bandelnya kita langsung masukin aja tetap tanah nah benar suka itu siap B masukin langsung Oh my god ini harapan gue coy bisa naruh-naruh kayak gini gede kan daripada keselek block yang harus naruh tanah gitu baru masukin baru ambil lagi Oh my god ribet sih sumpah ya lebih penting ini sih bandel ini lumayan mantap ini bandel update negeri akan Oh my god good boy Oke Oke jadi enggak jadi ada misalnya gendapung 64stek dan apapun itu yang penting 64stek 64stek oke oke ini cara ini gini pembuatan update-nya eh update-nya ya kreatifitas Oke ya jadi itu enggak sebenarnya enggak cuma itu akhirnya ada lagi cuman ya itu dia update jadi ada mau baru teman-teman ada mau baru ini dia pos oh ini warden warden nih ini cukup kuat sih menurut gue kuat juga dan dia apalagi oh gue gue belum selesai bahas eh kristal-kristal tadi guys ya tengah yang baru masuk tank-tank gitu jadi kalau kalian ingin mencari itu dia itu ah sebenarnya bukan bayam sih gue nggak tahu itu bayam atau enggak cuman gue juga nggak tahu intinya dia itu agak sulit untuk didapetin dan kalian bisa memakai itu sebagai hiasan jadi kalau kalian ambil tanaman kristal-kristal itu kalian bisa ambil selain buat teleskop itu kalian bisa juga buat hiasan dirumah kalian kalau kalian mau gitu kan ya iya makin tempat s-explorer aja lah gitu gitu ya yowes koknya mantap adalah update-update ini ini mukulman banget mantep banget mantep coy ini Oh my god Oke jadi ini cara pembuatan ya jadi mob itu ini ini gila simaknya demiknya gede terus darah juga agak-agak banyak sih enggak banyak sih ya dan dia buta tuh jadi ini yang gue pengen ini ada mob yang sangat unik banget itu buta tuh ya kita bisa ngalahin dia gede akan cuman kita harus kita carang ngindirin mob itu kita shift ya kita harus jongkok teman-teman enggak boleh enggak boleh jalan-jalan lari-lari gitu enggak boleh karena dia karena kalau semakin keras suara dia akan semakin kencang lari itu moment jadi kalian harus sabar harus jongkok terus biar enggak kedengeran gitu kan misalnya kalian pingin lari dari dia gitu ya kan okelah oke oke di sini ada yang namanya tempat baru 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 ini kalian bisa temuin ar-a arkeolog arkeolog pokoknya tentang arkeolog zaman-zaman dululah tentang menemukan fosil gitu kan dan sini ada apa ini gue lupa tadi namanya Pak Coy pokoknya dari kalian bisa baca ini Nah kita bisa nge-share kayak bersih-bersih gitu pakai benda ini ya Oke gue lupa maaf sudah sudah gue tadi ngadap baca oke oke kita bisa nge-share dan ada apa-apa jadi kita bisa nge-share untuk apa ini untuk mendapatkan blog yang sangat berharga tuh kalian bisa dapet diamond tuh ya nah berdiamannya hancur karena kita harus berhati-hati menurut mesirnya kata enggak sih harus berhati-hati cuma gue nggak ngerti itu cara hati-hatinya gimana kan kan nggak ada tingkat hati-hati kita gimana gitu kan tingkat-tingkat kita udah hati-hati atau enggak gitu kan enggak ada tata tanda itu bikin gue bingung jadi enggak cuma gravel doang jadi ader atau semacam tanah itu juga bisa remen bisa juga Oh my god oke jadi kita harus hati-hati ya gue juga nggak tahu harus ya Oke ini oke oke ini diorang mau nambahin misteri di Minecraft ya orang-orang itu belanja tampaknya Herobrine gunanya Oke jadi em yep Oh my god Oh my god emerald coy emerald kalian bisa sekali bisa bersih-bersih bersih diri dapat blok emerald coy Oh my god enggak perlu cari-cari Wow di disini Oh di sini ada miyap tempat-tempatnya itu akan oke oke dan gitu itu patuh ya itu jadi kalian bisa nge-share tanah disini coy ya eh bukan bukan nge-share ya kayak satu-sapu gitulah gigi gue gitu ya juga tahu apa bahasanya gue nggak tahu goblok banget gue emangnya kayak jadi ini Oh my god bisa tempel Oke bisa bisa diterung sana dan kayak ini mau dibakar sih ya ini jadi kayak gerabah oke oke bisa oke dibakar ternyata bener-beneran dibakar coy oke kayak ini kayak buat gerabah ngasih buat kredit yang gerabah gitu oke jadi dia akan menunggu oke ini seperti warna apa nih warna coklat Oh iya warna coklat guys warna coklat ini penuh ini mirip banget kayak gerabah deh cuman gerabah kan di puter-puternya oke oke jadi disini kita kembali kesini yaitu ada mob baru yaitu aku luktus aku luktus aku luktus ya aku luktus kayak oke jadi mob ini kayak wolf teman-teman kita bisa nge-team dia dengan cara kita membawa ember kita 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 ngambil dia nah itu dia mau teman-teman unyu sekali dia adalah sebuah ikan teman-teman ya kita kita bisa nge-team dia menggunakan sebuah ember tapi wolf itu kan di darat ya kiri-kiri kita bisa nge-team dia di darat dan ini dia penjelasannya teman-teman oke di sini kalian bisa lihat ini ini adalah penjelasannya ya gue bakal jelasin wolf kan bisa di-team di darat teman-teman itu di untuk pertolongan di darat tapi kita bisa nge-team ini di laut teman-teman jadi untuk pertolongan di laut jadi kalian bisa nge-team ini buat nyerang apapun itu yang ada di laut salah guardian mungkin ya cuman kalian nge-team itu pakai ember memang kalian bisa ambil dia menggunakan ember jadi cuman jeleknya dari ini tuh dia darah anak tipis banget biasanya tipis banget ya menurut gue sih wolf sama ini sih enggak ada gunanya karena memang darah tipis banget karena nggak ada armornya gitu kan ini kayaknya banyak bila ini tipis banget nih coba kita bakal lihat ini seberapa tipis gede kan kita kita bakal lihat di sini nah dia sudah bom bawah gitu kanya denokan dikeluarkan pakai ember kedua aktual tusia Oke kita katanya satu hit satu hit mati dengan guardian kebanyakan bakal lihat kita bakal lihat gua dia nyerang udah bilang Oh iya mati guys Oh iya diam oleng dan iya mati guys Oh iya jadi emang lemah banget ya jadi emang lemah banget Oke jadi ini dia penjelasan yang ini ya yang yang tadi video kan yang tadi ya lumayan sih ya dan Oh apakah dia berteman dengan ini warden akutut nr warden oh my god apakah dia berteman gue juga nggak tahu sih ini ini artinya apa gitu kan kayaknya mereka friendly sih kayaknya mereka itu sama friendly ya gue juga nggak tahu cuy ya Oh iya nyet sebenarnya ada lagi guys ya oke oke ini kita bisa-bisa lihat ini Oh my god ini Yap mantap kali ini ke siapnya mantap kali yang kumpulan update-upnya paling mantap ini guys ya Nah disini juga ada mobbar teman-teman yaitu God yaitu sebuah kambing kambing ini ada di pepunggungan remen dan dia bisa melompat lompatannya tinggi banget dan dia juga bisa nyeruduk mob jadi ya dia dia lompatnya tinggi dan dia mau kalau kita kalau dia nyerang mob itu dia mampu memberikan knockback yang sempat jauh memang jadi dia bisa mukul dia bisa nyuruh sapi babi ya player kayak pokoknya apapun yang mengganggu kehidupan dia tuh bakal disuduk sama dia tuh ya ikan saya itu kambing tuh ya sama gitu bisa kalian lihat tuh lompatnya tinggi sih ya yaitu ada mob baru dan Yap kalau kalian pengen kalian ngeliat ya kalian bisa lihat di channel Minecraft itu di situ ada guys ya oke Yap itu dia mob-mobnya cuy-mob baru cuy ya oke semuanya sekian dulu video kali ini itu adalah update baru dari Minecraft yaitu cave update semoga update ini akan lebih maju dan bisa ya diper bagus lagi ya guys ya mungkin boh menurut kalian masih ada kekurangan apa itu dari update ini yang segitu gitu ya sabar ya karena ini masih versi beta juga jadi belum tentu sempurna gitu kan akhirnya update besar Minecraft yang kutu-kutu wah ada juga ini adalah update yang kutu-kutu coy yang berkalian update yang mana yang kalian pingin yang kalian suka ini atau atau buat buat kalian tahu kandri update ini kalian bisa bilang ya dan ya pokoknya kalau ada kesalahan dari mbok kalian pengen nabain sesuatu kalian bisa bilang aja kemojang gitu kan bilang sendiri Oke Oh ya jadi sekian video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati